Baiklah pada pelajaran mengenai ekspresi gen kali ini, kita mau tahu terkait regulasi ekspresi maupun sintesis protein dari DNA sampai menjadi protein. Nah di sini kan kelihatan dari gambar bahwa semua tipe sel itu akan mengekspresikan gen-gen yang terdapat di dalam selnya itu sendiri. Nah tergantung juga apakah memang DNA ini berasal dari kromosom inti sel ataupun yang berasal dari yang terdapat pada organel, mitokondria maupun kroloplasnya. Kalau gambaran dari sinilah yang nantinya akan kita kenal dengan nama teori central dogma. Di mana teori central dogma ini alur dari bagaimana suatu DNA itu bereplikasi seperti yang dijelaskan pada proses pertemuan sebelumnya, bagaimana dia ditranskriptikan menjadi RNA dan juga nanti ditranslatikan menjadi protein. Nah regulasi ekspresi di sini bisa kita amati secara langsung fisiologinya. Contohnya itu pada ini ya, contohnya kalau misalnya pada tanaman ini terlihat bahwa buah anggur itu memiliki karakter yang berbeda-beda itu tergantung dari ekspresi gen yang terdapat di kromosomnya. Nah ada yang penampakannya ungu tua dengan jumlah yang sangat banyak terapatannya itu ya, buah yang dihasilkan itu sangat lebat. Ada juga yang berwarna ungu muda kemerahan itu buahnya lebih jarang-jarang dan ada juga tampilannya itu berwarna hijau. Nah penautip yang nampak secara visual ini merupakan ekspresi dari gen-gen yang berbeda-beda yang terdapat di kromosomnya. Nah pengaruh suatu gen juga dibedakan dari tingkat aktivitas ekspresinya. Contohnya itu misalnya pada tanaman padi, ada gen yang kita kenal dengan gen aux. Gen aux ini mengekspresikan gen kerdil pada tanaman padi yang memperlihatkan ketinggian yang berbeda-beda. Ini sini kelihatan ya. Nah yang walk type, walk type ini menunjukkan kalau kita lihat dari hasil isolasi ekspresi gen-nya. Nah di sini, di sini walk type tidak terlihat ya. Nah di sini walk type ini tidak terlihat ya, aktivitas ekspresi dari gen aux-nya. Ini juga terlihat secara penautip bahwa pada tanaman yang walk type, ini menghasilkan tanaman yang memiliki tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa gen yang mengekspresikan gen aux pada tanaman type A13, A7 maupun pada yang type A16. Nah semakin tinggi ekspresi dari gen ini, di sini kelihatan ya, pada western box ini kelihatan pada bagian dari gen A16, aktivitas ekspresinya ini terlihat lebih banyak. Dan ini setara dengan penautip yang terlihat dari tanaman itu sendiri. Di mana pada A16 menghasilkan ekspresi penautip tanaman yang terlihat kerdil jika dibandingkan dengan yang walk type sebagai kontrol. Nah di bawahnya ini merupakan gambar dari isolasi RNA dari tanaman tadi itu sendiri. Di sini terlihat bahwa untuk isolasi dari komponen ribosomal RNA ya, bagian atas ini merupakan komponen dari 28, sedangkan yang di bagian bawah ini adalah komponen yang 18. 18 RRNA yang di bawahnya, yang di atasnya 28 RRNA. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini menggambarkan teori sentral dogma bagaimana proses dari DNA itu memperbanyak dirinya sendiri dengan proses replikasi ini. Jadi sentral dogma itu memperlihatkan bagaimana DNA itu dapat menggandakan dirinya sendiri dengan proses replikasi. Dan bagaimana DNA itu bisa ditranskriptikan dari pembacaannya yang awalnya DNA menjadi bentuk RNA. Dan bagaimana dia bisa ditranslasikan sehingga nanti dari mRNA dia akan membentuk polifeptida-polifeptida penyusun protein. Jadi kalau ditanya apakah itu sentral dogma, yaitu suatu teori yang menggambarkan bagaimana DNA melakukan proses penggandaan dirinya dalam proses replikasi dan bagaimana dia ditranskriptikan menjadi RNA dan juga bagaimana dia ditranslasikan menjadi protein. Nah, tampilan penotip dari organisme seperti misalnya kalau pada ikan nila yang kita tampak ada yang berwarna hitam, itu biasanya dipodekan oleh gen-gen yang memiliki gen-gen yang bersifat homozygote dominan, misalnya dipodekan oleh gen B besar-besar maupun dalam tampilan yang heterozygote B besar-besar. Nah, ada kalanya ketika dia itu menampilkan gen yang homozygote recessive, misalnya di kecil-bekecil tampilan ikan nilainya itu akan menggambarkan penotip berwarna ungu kemerahan. Nah, inilah bagaimana proses jalannya sentral dogma ini akan menghasilkan ekspresi penotip yang berbeda yang bisa kita lihat secara visual. Nah, proses sentral dogma ini terjadi di dua tempat yang berbeda. Di mana dalam proses replikasi dan transkripsi itu terjadi di daerah inti sel. Sedangkan dalam proses setelah ditranskripsi dan dipersiapkan supaya bisa dia melewati telaput membran intinya menuju daerah sitoplasma. Nah, di sitoplasma inilah terjadi proses sintesis protein. Jadi seperti itu ya, jika ada pertanyaan boleh langsung saja membuka mikroponnya bertanya nanti. Selanjutnya, berdasarkan hasil yang dicapai dari proses ekspresi gen-gen yang terdapat di dalam DNA itu ada tiga kelas. Kelas pertama ini merupakan kelas yang nantinya akan menghasilkan RNA sebagai tipe ribosome. Kan RNA ada tiga tipe ya. Ada yang rRNA, ada yang trRNA, ada yang mrRNA. Nah, tipe yang gen pertama ini merupakan tipe yang dari ribosome RNA, komponen penyusun di dalam ribosome. Jadi ribosome yang tempat untuk sintesis protein itu di dalamnya terdapat komponen-komponen penyusun. Salah satunya adalah rRNA. Dan rRNA inilah yang selalu diuji oleh para peneliti untuk melihat kelestarian gen atau untuk mengidentifikasi. Misalnya kita dapat sampel-sampel yang ada di lapangan, kita mau cek ini organismenya, ini tipe apa. Nah, kebanyakan orang akan mengidentifikasi ini dengan merancang dari nikliotida atau sekuens yang berasal dari daerah yang ribosome RNA. Karena memang sekuens yang terdapat di daerah ribosome RNA ini dia cenderung stabil. Atau kita kenal dia sebagai daerah yang konser. Makanya jangan heran jika ada tampilan dari gel-gel agaros hasil dari isolasi yang menunjukkan daerah. Misalnya kalau pada prokaryot itu 16 sRNA kan, biasanya dengar kan? Kalau pada eukaryot tadi seperti tampilan dari slide sebelumnya. Kalau pada ribosome itu dia menunjukkan 2, ada yang 28, ada yang menunjukkan 18. Jadi tergantung dari organismenya. Oke, kita lihat lagi pada kelas gen yang kedua ini. Di gen kelas kedua ini, gennya itu akan berperan dalam proses ekspresi mRNA. Atau yang dikenal dengan messenger RNA. Nah, mRNA inilah yang kebanyakan nantinya itu menunjukkan fungsi sebagai protein fungsional. Yang misalnya dia nanti berperan sebagai enzim. Apakah dia nantinya diproses untuk sebagai hormon. Seperti itu. Sedangkan kelas ketiga. Nah, kelas satu tadi sudah yang R. Kelas kedua sudah yang M. Nah, yang terakhir ini adalah yang dari jenis dari transfer RNA-nya. Di mana memang mRNA yang akan ditranslatikan menjadi protein atau koliketida yang menggunakan ribosome sebagai wadah dari sintesis proteinnya. Nah, tRNA inilah yang nanti akan sebagai pengangkut atau vesikonya yang membawa asam amino sesuai dengan kode-kode yang terdapat di mRNA-nya. Nah, nanti kita lihat. Nah, dalam proses untuk ekspresi suatu gen itu, dia dikelompokkan lagi menjadi dua. Ada yang memang ekspresinya itu dihasilkan secara terus-menerus yang kita kenal sebagai constitutive expression. Ada juga yang golongan yang specific expression. Apa perbedaan dari keduaannya? Suatu gen itu akan diekspresikan secara terus-menerus atau yang masuk ke dalam constitutive expression ini jika memang ekspresi dari gen ini sangat dibutuhkan karena dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Contohnya adalah ketika gen-gen ini mengkode protein-protein yang berperan dalam proses respirasi atau dalam proses metabolisme. Kalau respirasi ini kan metabolisme merupakan katabolisme, baik pada katabolisme maupun pada anabolisme. Nah, maka gen-gen yang masuk ke dalam tipe ini dia harus diekspresikan terus-menerus selama manusia ini hidup. Kebanyakan gen-gen yang masuk ke dalam kelompok ini merupakan gen-gen housekeeping. Dan ketersediaannya cuma sekitar 10% dari seluruh total gen yang ada. Nah, kalau yang kedua, tipe yang diekspresi secara khusus. Nah, maksudnya di sini dia diekspresikan harus berdasarkan tahap perkembangan dan juga kondisi tertentu. Misalnya pada tanaman, pada saat pembungaan atau pada saat pematangan buah, dia harus mengekspresikan protein-protein tertentu. Makanya baru dia diekspresikan, karena dia tidak dibutuhkan sepanjang waktu hidupnya. Nah, gen-gen inilah yang dinamakan sebagai inducible gen. Dia itu harus diindus dulu untuk dapat diekspresikan. Ketersediaannya itu memang mencangkup hampir 90% dari total gen yang ada. Nah, ini ya dalam proses ekspresi, tadi kan ada dua itu tempat terjadinya. Ada yang di inti sel, satu lagi ada yang di mana untuk proses sintesis protein? Cytoplasma, Bu. Oke, di citoplasma. Nah, ini kita yang berbicara mengenai proses di inti sel. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai replikasi DNA. Sekarang kita fokus pada ekspresinya. Diekspresi ini melibatkan proses transkripsi dan juga proses pematangan RNA sebelum dia keluar dari inti sel menuju citoplasma. Nah, pada proses transkripsi ini, DNA yang sudah direplikasi akan memasuki tahap pematangan. Nah, pada saat transkripsi ini kita lihat ya secara umum dulu, ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi, jika nanti soalannya saya berikan cuma satu intayan DNA dan saya suruh Anda untuk menunjukkan stren dari RNA-nya, harus bisa untuk mentranskripsikannya. Nah, kalau seandainya saya beri, bahasa di sini, A, A, T, T, G, G, T, C. Kira-kira RNA-nya apa? Ini, kalau saya ada bertanya, siapa yang menjawab, nanti saya kasih ya nilai. Siapa yang tahu, jika sekuens DNA-nya menunjukkan bahasa nitrogen dengan pembacaan A, A, T, T, G, G, T, C, maka RNA-nya akan menunjukkan apa? Pembacaannya seperti apa? A, 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 T, G, C, 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 C Oke, kenapa begitu, Dini? Betul ya? Karena DNA-nya tidak terdapat, tidak dihasilkan dirimu 1, T, G, C, 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 C. Oke, bagus. Pada pembacaan DNA, yang ATGC merupakan jenis dari basa nitrogennya Di mana basa T akan dikenal sebagai basa urasil Kalau A akan selalu berpasangan dengan yang T G selalu berpasangan dengan yang C Jadi ketika dia dari DNA menjadi RNA Yang T dia akan dibaca sebagai urasil Coba kita lihat di sini Pembacaan DNA itu kan double helix Double helixnya itu pembacaannya kan selalu dari 5' ke 3' Nah nanti yang bagian dari antisense-nya akan menunjukkan 3' ke 5' Di sini terlihat ATGC yang terlihat di sini akan berkomplemen dengan daerah yang sesuai Di mana A akan selalu berpasangan dengan yang T C selalu berpasangan dengan yang G Seperti itu Diana, berapa banyak basa hidrogen yang dibentuk oleh pengikatan guanin dengan sitosin? Diana Berarti Diana enggak aktif ya Saya enggak absen ya Suma hadir saja tapi tidak Tidak mendengarkan M. Alif Saya menjawab Alif Kusuma Berapa ikatan yang dibentuk oleh adenin dengan pengikatan? Ikatan hidrogennya ada berapa? Kan itu pelajaran sebelumnya ya Apakah diakses videonya atau enggak? Ini hati-hati ya pelajaran genetik ini kalau tidak diperhatikan Ada yang bisa membantu? Ya, Tirfani gimana? Dua ya Ikatan hidrogen dari A ke T itu selalu membentuk dua ikatan C ke G 3 ikatan Nah, pastikan kalian paham juga Seperti ikatan dari komposisi yang cargah rasio Kalau saya bilang nanti misalnya Diketahui Basa adenin yang terdapat pada seluruh total kromosom Organisme X Itu adalah sebanyak 17% Adenin Tentukan komposisi dari basa nitrogen yang lain Ada yang bisa menjawab? Saya beri nilai Jika misalnya pada adeninnya diketahui komposisinya 17% Siapa yang bisa membantu menjawab untuk komposisi dari timin, guanin, dengan sitasin? Kalau kalian mengakses video saya sebelumnya pasti kalian paham Siapa itu? Deni, Bu Deni? Silahkan Deni, enggak ada lagi? Kalau dengan saya Kalau seandainya kalian dapat nanti nilai ujiannya 30 Tetap segitu saya kasih ya Karena saya mati-matikan untuk membuat videonya Supaya kalian enggak memperhatikan Muhammad Hendra Kalau adeninnya 17% timinnya berapa? Adenin selalu berikatan dengan timin Kalau adeninnya 17% berarti timinnya berapa? Tidak tahu, Bu A selalu berikatan dengan P Kalau adeninnya 17% Maka timinnya juga akan sama Berapa timinnya berarti? 17% 17% Oke Berarti adenin sama timin sama-sama 17% Berapa totalnya itu? 34% 34% Berarti Untuk yang Bahasa nitrogen dari guanin sama sitasin Itu adalah sisa 100% dikurang dari 34% Berapa itu? 64% Berapa? 64% 64% 64% 64% berarti berapa bahasa guaninnya? 36% 33 guanin 33 guanin 32 32 32 masing-masingnya 32 yang untuk guanin 32 yang untuk sitasin Sin Oke Sisanya 66 ya? Oke Sisanya 66 berarti 30 ti Enggak ya Halo Assalamualaikum Aku lagi di kampus Lagi Ini lagi Apa namanya Ngajar nanti ya Oke Assalamualaikum Kayak gitu ya Kalau seandainya Saya kasih soalan Seperti itu Bagaimana kalian membedakan Saya nanti hanya memberikan Satu strain saja Dari jenis DNA Kalian yang menentukan Apakah dia DNA yang akan Mengkode RNA Apakah dia DNA sebagai Komplement N dari yang RNA Di sini dilihat RNA di sini Proses arah Pembacaannya Dari berapa ke berapa? Arah pembacaan Ini Apa ini pembacaannya? Dari 5' ke 3' 3' Oke Nah Cara mudahnya Jika saya memberikan Kalian soalan DNA Nanti dari pembacaan 5' ke 3' Sudah otomatis RNA-nya Ditulis sama Tetapi yang berbeda Di bahasa nitro Kenapa? Timin Berarti Timin Berarti timin diganti Sebagai urasil ya Iya Oke Tapi Jika saya Memberikan Strandnya itu Dalam bentuk Templet Cetakan Templet Cetakan itu Selalu dibaca Dari Mana ini? 3' Ke 5' Nah Untuk itu Kalau diberikannya Dalam bentuk Templet Cetakan Dari 3 ke 5 Kalian harus Membuat RNA Strandnya itu Sebagai komplementnya T selalu berpasangan Dengan A G dengan C Nah Kapan dia baru U Jika A A selalu kan Berpasangan dengan Timin Karena timin Tidak ada di RNA Berarti dia Dikode Sebagai Urasil Saya Kasih Contoh Lagi Untuk Dewi Dewi Asmiati Sama yang lain Kalau Dewi Tidak Bisa Suatu Pembacaan DNA Dari 3' To 5' Prime Memperlihatkan Sekuens TTGC Dewi Dengar Halo Debbie T TTGC A A T T G Berarti Pembacaan RNA Bagaimana Pembacaan RNA Arahnya Kemana Dulu Dewi Dari Kiri Ke kanan Ya Dari Angka Berapa Dari 5' Atau Dari 3' 5' 5' 5' Tanda Petiknya Itu Prime Dari 5' Oke Bantu Dewi Dari Sekuensinya TTGC A A TG Itu Seperti Itu Pasti Akan keluar Di Ujian Oke, nah pada saat transkripsi ini Kalian kan sebelumnya telah mempelajari itu Mengenai genome organization Itu baik pada prokaryot maupun pada eukaryot Nah, pada prokaryot seluruh gennya itu Apakah gen yang akan dikode atau ada bagian yang tidak dikode Siapa yang bisa membantu? Pada prokaryot Mohamad Taufan Prokaryot terdapat intron atau enggak? Enggak apa-apa Yang saya tulis di slide sebelumnya Pada prokaryot terdapat intron atau enggak? Atau ada yang tahu intron itu apa? Taufan tahu enggak intron itu apa? Belum tahu, Bu Berarti slide videonya saya posting sebelumnya enggak didengerin ya? Hanya sekedar tadi capture saja Tidak ada intron, Bu Tidak ada intron, bagus Azizul Fauzan, intron itu apa? Sequence Bagus, sequence, sequence yang di DNA Tapi apa beda dia dengan exon? Kalian harus tahu itu Ada exon namanya, ada intron Ada yang bisa bantu? Intron itu apa? Intron itu gen yang tidak mengkode informasi Tidak bisa mengkode Exon bisa mengkode Exon bisa mengkode Jadi di prokaryot tidak terdapat intron Semua sequence-nya dianggap bisa mengkode Itulah yang membedakan Saiz antara prokaryot dengan eukaryot itu berbeda Itu dia Nah, setelah proses transkripsi ini Kalian telah mentranskripsi tadi kan Yang ATGC ini menjadi AUGC Sesuai apakah dia komplementnya atau tidak Proses berikutnya adalah Kalian harus memastikan RNA yang akan berpindah dari inti sel Menuju sitoplasma ini Sudah siap untuk dilepaskan Karena apa? Di sitoplasma ini banyak terdapat enzim RNA se Jika dia tidak betul-betul dipersiapkan RNA yang keluar dari inti sel ini Akan didegradasi oleh enzim RNA se Makanya dia harus dipersiapkan Apa-apa saja tahapan yang dipersiapkannya Nah, di sini kita lihat di gambar Ini adalah hasil transkripsi Sequence-nya masih ada yang Daerah exon masih ada daerah intron Berarti ini gambar dari Sequence pada prokaryot atau eukaryot? Eukaryot, Bu Karena masih terdapat daerah intron Nah, prosesnya di sini Pertama, dipastikan bahwa daerah intron ini Harus dihilangkan Inilah yang dinamakan proses RNA slicing Slicing Dislice-slice dia Dibuang dia bagian intronnya Sehingga daerah yang exon ini nanti akan direkatkan Inilah dia yang dinamakan sebagai Daerah protein coding yang berwarna merah Itu satu Hal yang terjadi pada saat Pemprosesan Tahapan yang kedua Karena dia pembacaannya dari 5 prime ke 3 prime Ujung kepalanya ini harus disettlekan juga Nah, di bagian nomor 5 ini Daerah nomor 5 sama daerah nomor 3 ini kan berwarna hijau nih Ini daerah UTR UTR di sini maksudnya Untranslated region Daerah yang tidak ditranslasikan Tidak diekspresikan sebagai protein Nah, apa yang terjadi di daerah 5? Di daerah 5 ini akan terjadi proses metilasi Gugus metil Metil dalam bentuk gugus CH3 ya Gugus metil CH3 akan diikatkan pada basa guanin Teringat Yang tahapan kedua terjadilah Proses metilasi pada basa nitrogen guanin pada ujung 5 prime Sedangkan pada daerah yang ketiga Daerah untranslated region di 3 prime Dia akan ditambahkan ekor poli A Poli A di sini adalah basa nitrogen adenin Adenin panjang-panjang akan ditambahkan di daerah yang di ujung 3 Makanya dia seperti ekor Makanya dia dinamakan ekor poli A Sedangkan di bagian 5 dianggap kepala Kepalanya dimetilasi di ujung 5 Ada pertanyaan? Seperti itu ya Barulah nanti mRNA-nya dilepaskan ke sitoplasma dan akan mengalami proses sintesi Nah untuk lebih detailnya transkripsi ini juga tidak semudah tadi Dia akan ada tahapan mengenali daerah template Tahapan yang kedua dilakukanlah proses inisiasi Yang kedua dilakukan proses elongasi Dan yang terakhir dilakukan adalah proses penutupan atau determinasi Ini gambar dari misalnya RNA hitam Daerah paling depan adalah daerah yang ujung 5 absen Daerah inilah dinamakan daerah upstream Ingat ya Daerah DNA ini ada yang dinamakan daerah upstream Ada yang dinamakan daerah downstream Dimanakah batas daerah upstream Daerah upstream ini batasnya dari ujung 5 prime Ujung 5 sampai ke batas Daerah yang mengkode ATGC Kalau pada mRNA-nya berarti Bukan ATGC ya Tapi A ATG AUG ya Jadi daerah upstream itu adalah daerah di sini Diner dinamakan Disinilah terdapat promoter Sebagai tempat penikatan dari RNA polimerase Daerah dari sini Daerah yang B ini Adalah daerah yang nanti akan dikenali oleh ribosom Untuk proses sintesis protein Untuk pengikatannya Dimulai proses translasi Daerah C ini Daerah yang mengandung sekuensi exon Yang akan diekspresikan Sedangkan di daerah yang D ini Merupakan daerah dari 3 prime Yang terdapat ekor poli A Apa yang terjadi di pengenalan template Seperti yang dibilang tadi Bahwa RNA akan mengenali daerah yang dianggap sebagai promoter Makanya promoter inilah yang nantinya akan bisa menentukan Apakah ekspresi itu dilakukan secara konstitutif Ataupun secara spesifik Indusibel Itu dia tadi Kapan gen itu secara konstitusif atau indusibel Itu diatur oleh promoter Sebagai tempat dari penikatan enzim polimerase Nah promoter itu Bisa kita kenali Kalau dalam dunia rekayasa genetika Ini akan dikenali Orang banyak untuk mengenali promoter-promoter Untuk ekspresi gen Gunanya sebagai apa Karena daerah promoter inilah nantinya Yang akan menentukan ekspresi gennya ini Akan terjadi secara kuat Ataupun terjadi secara lemah Untuk menghasilkan proteinnya Jika kita ingin protein ini terhasilkan secara banyak Kita harus memastikan Daerah promoter ini Mampu mempengaruhi RNA polimerase Untuk menjalankan proses Transkripsi secara baik Nah disini contohnya itu ada yang dikenal dengan Daerah tata box Karena memang penyusun Sequence-nya itu dari Timin sama adenin Huruf T sama huruf A Ada juga yang dari C, A, A, T, box Macam-macam dia Nah ini Kapan dia memasuki tahapan inisiasi Ketika setelah RNA polimerase Mengetahui daerah promoter Dia mulai Melakukan proses transkripsi Dimana kalau A pada DNA Akan diikatkan dengan Basa nitrogen yang Timin Kalau T Betul enggak? Salah atau betul? Kalau A dia akan Dipasangkan dengan timin atau dengan yang lain? Timin Timin atau urasil? Timin bu Kalau transkripsi ini Dia untuk menghasilkan DNA Atau menghasilkan RNA? RNA Nah RNA Berarti timin atau urasil? Urasil Oke ya Kalau A dia akan Dipasangkan dengan Basa yang urasil Seperti itu Nah ini pada inisiasi ini Ini dia contohnya ya Di sini terlihat bahwa Pembentukan dari yang RNA-nya Dia akan menggunakan Trend yang 5 prime ke 3 prime Sebagai DNA template Atau DNA cetakan Sehingga dia akan Menghasilkan RNA Yang arahnya sama persis Dengan yang di DNA kan Yang di atasnya kan Tetapi perbedaannya adalah Di Timin dengan urasil Seperti itu Hanya saya ajarkan tadi Cara mudahnya Jika diketahui yang 5 prime ke 3 prime Dari yang DNA Kalian cukup Menyalinkan Kurufnya Tetapi pastikan Timin diganti dengan urasil Tetapi jika yang diketahui Itu adalah Cetakan Templatenya Maka kalian harus Mengkomplementkannya Terlebih dahulu Oke selanjutnya Nah ini Pemanjangan Pemanjangan tadi kan Setelah dikenali Maka RNA Kolimerasinya Akan bergerak Bergerak Di sepanjang Sekuens ATGC Dan Menambahkan Basta nitrogen Sebagai komplement Dari DNA Cetakan Ladi Ini dia contohnya Proses elongasi Kan sudah dikenali Ini Yang gambar ungu ini Ini adalah RNA kolimerasinya Dia akan mengalami Proses elongasi Dimana Pemanjangannya Akan disesuaikan Dengan Komplement Dari Template DNA U Berpasangan dengan Adenin A Berpasangan dengan Yang timin C Dengan yang Guanin Seperti itu Nah ini tadi dia Daerah disini Tidak ditranskripsikan Karena daerah ini Maksudnya dianggap Sebagai intron Daerah gen 1 Daerah gen 2 Ini Yang dianggap Sebagai X X ton Berarti ini Contoh pada Yang e-variant Nah apa yang terjadi Di daerah terminasi Di daerah terminasi Ini Adalah pengenalan Titik akhir Supaya tidak ada lagi Penambahan Basa Yang terjadi Karena dia sudah Mencapai Ketitik yang terakhir Pertanjangan oleh RNA Polimerase Nah ini Kesimpulannya Yang harus kalian Pahami Mekanisme dasar Transkripsi Sebelum memasuki Proses yang tiga ini Kan tadi adalah Pengenalan Pengenalan Daerah promoter Yang diikat oleh RNA Polimerase Kenapa dia dinamakan RNA Polimerase Karena dia mau Menghasilkan produk Berupa RNA Makanya Enzimnya dinamakan RNA Polimerase Kalau dalam Proses replikasi Karena memang Mau menggandakan Dirinya Maka Enzimnya adalah DNA Polimerase Betul Sesuaikan Dengan Produknya Inisiasi Tadi ini Penempelan RNA Ke daerah Tertentu Daerah tertentu Di sini adalah Promoter Mulailah Nanti Kan dilakukan Proses pembukaan Rantai Karena memang Rantainya ganda Jadi Karena dia mau Diteranskriptikan Dia dibuka dulu Seperti di gambar Sebelumnya Dianwinkan Dia dulu Dibuka dulu Biasanya Ini proses Pembukaannya Di sini Adalah Enzim Helikase Kalau pada Prokaryot RNA Polimerase Sudah sekaligus Berperan Sebagai Helikase Tapi Eukaryot Eukaryot Itu memang Lebih kompleks Enzimnya Berbeda-beda Kalian gak usah Sampai sedetail itu Intinya Nah Tahapan Pemanjangan Inilah Pemanjangan Rantainya Sampai Menghasilkan Rantai panjang Sesuai dengan Arap 2-3 Prime Sedangkan Terminasinya Nanti adalah Daerah terakhir Untuk Diteranskripsi Sehingga Nanti RNA-nya Terlepas Nah Ini dia Tadi Tahapan Pemprosesan Adalah Penambahan Cap pada Ujung 5 Jadi dia itu Seolah-olah RNA ini Sebelum keluar dari Inti ke sitoplasma Dia itu dikasih dulu Helm di kepalanya Di bagian 5 prime Dan dikasih juga Ekor di bagian 3 prime nya Di badannya Yang intron Dipotong-potong Dibuang Hingga Hingga yang Hingga yang action nya Disatuin Itu inti dari Proses Yang ada Di RNA Sebelum Disuarkan Ini dia Penanda Penambahan Cap Atau helm Pada ujung 5 nya Seperti yang saya bilang Tadi Di ujung 5 ini Di sebelah Mananya Terhadap Prosesan Itu Di ujung 5 ini Terdapat Basa guanin Nah yang kalian Lihat di Gambar ini Ini adalah Struktur dari Basa Guanin Karena guanin ini Merupakan jenis Dari purin GC Kalau AT Dia dari jenis Pirimidin Kalau purin itu Selalu ikatannya Itu rangkap Dia itu Basa G nya itu Akan ditambahkan Gugus Metil Makanya Dinamakan Prosesnya Adalah Proses Metilasi Dimana CH3 nya itu Ditambahkan Yaitu pada Unsur N Unsur N Unsur N Unsur N Yang terdapat Di basa Guanin Jadi Proses penambahan Cap ini Adalah Proses penambahan Gugus CH3 Atau gugus Metil Pada Unsur N Yang terdapat Di basa nitrogen G Makanya Kalian bilang Ini basa nitrogen ATGC Kenapa Dia disebut Sebagai basa nitrogen Karena Di strukturnya ini Kalian lihat Memang banyak Terdapat atom nitrogen Banyak Banyak Terdapat Atom nitrogen Di sini Makanya Dia namanya Sebagai basa Nitrogen Itu dia Nah ini gunanya Tadi Untuk Menghambat Pengrusakan RNA Ketika RNA Matang Tadi Akan Dikeluarkan Dari Inti Sel Menuju Citoplasma Tidak Tidak Susah Kalau memang Bisa Dipelajari Selan-pelan Nah ini dia Penambahan Ekor Adenin Makanya Dinamakan Poly Poly Adenylation Atau Ekor A Di ujung Tiga Kenapa Dia dinamakan Poly A Karena memang Di sebelah Ujung Tidaknya itu Banyak Basa Nitrogen Berjejer A Nah Panjangnya itu Mulai dari Sepuluh Sampai Tiga Puluh Makanya Nanti RNA-nya itu Keluar Dari Citoplasma Dari Inti sel Menuju Citoplasma Itu Karena dia Single Stranded Dia bukan Double Helix Makanya Dia Prosesnya itu Harus Betul-betul Diperhatikan Dikasih Helm dulu Di bagian Ujung 5-nya Dikasih Lagi Ekor Di bagian Kerjanya Sehingga Dia aman Untuk Memasuki Daerah Citoplasma Nah Ini Proses Pemotongan Spicing Apakah Enzim Yang terlibat Dalam Proses Pemotongan Intron Ini dia Exon Dan Intron Yang berselang-seling Intron Itu Akan Dipotong Oleh Enzim Retriksi Karena Ada Bagian Yang Dipotong Dibuang Maka Bagian Yang Disatukan Yaitu Daerah Exon Disatukan Oleh Enzim Yang Dinamakan Enzim Ligasi Jadi Nanti Jika Ada Soalan Enzim Apakah Yang Digunakan Untuk Memotong Daerah Intron Jawabannya Adalah Enzim Retriksi Enzim Apakah Yang Digunakan Untuk Menyetukan Daerah Exon Berarti Jawabannya Adalah Enzim Digasi Satu lagi Pertanyaan saya Sama Sofia Are you Hear me Sofia Misalnya Untuk Tadi Di Transkripsi Proses Elongasi Kan dia DNA Itu Double Trended Jadi Dia Di Unwin Tadi Apa Kalau Dia Pada Prokaryot Di RNA Polymerasinya Itu Dia Juga Mampu Sekaligus Membuka Kalau Pada Elkaryot Enggak Enzim Apa Yang Digunakan Pada Elkaryot Untuk Membuka Pintalan Di DNA Saya Kasih Pilihan Ya Enzim Digase Atau Enzim Helikase Bagus Enzim Helikase Ya Terima Kasih Safiya Siapa Lagi Yang Mau Saya Tunjuk Yang Belum Anugrah Anugrah Ini cakep Kali Fotonya Anugrah Coba Lepasin Dulu Itu Kacamatanya Sepertinya Jasad Ini Aja Si Anugrah Yang Ada Ruh Ngetah Kemana Ini Anugrah Enggak Enggak Ikut Ya Dalam Kelas Saya Hari Ini Karena Tidak Mendengarkan Sama Diana Tadi Juga Enggak Ya Saya Anggap Heartstand Hari ini Nah Ini dia Gambaran Tadi Proses Capping Proses Polyadenylation Proses Splicing Nah Raihan Biar Gak Ngantuk Ya Raihan Capping Tadi Apa Yang Ditambahin Raihan Proses Capping Terjadi Dimana Ujung Lima Ujung Tiga Ujung Lima Bagus Capping Nah Apanya Yang Ditambahkan Disitu Bahasa Game Ya Bahasa Game Memang Sudah Ada Disitu Raihan Apa Gugus Apa Yang Ditambahin Izzul Yang Diawab Izzul Yang Jawab Izzul Apa Gugus Nya Zul Gugus Metil 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 Tadi CH3 Ya Oke Bagus Jadi Kalau Kalian Ada Melihat Tulisan Yang HN RNA Ini Jangan Heran Ya HN RNA Ini Sama Dengan Pre RNA Putus Putus Suara Ibu Masalah Hubungan Kamu Aja Enggak Putus Ya Ya Bu Nah Pre mRNA Atau HN RNA Ini Maksudnya Itu RNA Yang Belum Diproses Dan Dimatangkan Makanya Setelah Dia Dimatangkan Dia Keluar Dari Inti Sel Menuju Apa Dela Keluar Dari Inti Sel Menuju Apa Sitoplasma Sebelum Menuju Sitoplasma Ekornya Tadi Banyak Apa Diterdapat Dela Bahasa Nitrogen Apa Polyaden Polyaden Adenin Bagus Untuk Yang Splicing Nya Tadi Siapa Ini Yang Beruntung Taufan Jangan Buat Saya Kecewa Taufan Splicing Tadi Bagian Apanya Lagi Yang Dibuang Tadi Taufan Ayo Van Yang Warna Tadi kan Belajar Intron Sama Exxon Apa Yang Dibuang Yang Gak 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 Untuk Membuang Intron Kamu Perlu Apa Enzim Apa Van Sejenis Gunting Pakai Gunting Kita Buang Kita Anggap Gunting Ini Enzim Apa Enzim Retriksika Atau Digase Bagus Restriksi Ya Maya Sari Yang Menyambungkan Exxon Enzim Apa Mantap Makanya Berarti Dia sudah Ready Ya Ready To Go Meninggalkan Inti Sel Menuju Citoplasma Makanya Sama Kayak Kalian Kalau Mau Dapat Pasangan Yang Kece Kece Sikit Dia Perlu Proses Transformasi Dulu Dibagusin Bagusin Dirinya Dulu Diproses Dulu Barulah Kan Keluar Dari Zona Nyamannya Agar Menarik Dikit Betul Bu Yang Kuat Itu Kayaknya Mencurahkan Perasaan Rehan Oke Next Udah kan Tanya Jangan Stress Intinya Kalian Paham Terminologinya Kalau Gak Paham Bertanya Gak Ada Orang Yang Bertanya Yang Bodoh Yang Bodoh Itu Karena Belum Tahu Aja Antara Ngerti Sama Gak Ngerti Itu Tipis Kan Nah Ini Lagi Kita Masukilah Proses Sintesis Yang Terjadi Di Daerah Sitoplasma Sudah Berbeda Ya Daerahnya Ya Kita Masuk ke Daerah Sitoplasma Ibaratnya Lingkungannya Ini Sudah Begitu Menegangkan Sudah Banyak Pengganggunya Ada RNA Se-nya Segala Macam Itu Juga Dari Siswa Menjadi Mahasiswa Lebih Banyak Yang Membuat Pusing Tapi Sudah Ditempah Berbagai Macam Proses Nah Apa Yang terjadi Di Sintesis Protein Ini Ada Empat Tahapan Setelah Dia Berpindah Dari Intisel Ke Sitoplasma mRNA Ini Akan Segera Bertemu Dengan Organal Ribosom Di Ribosom Inilah Penyusun Salah Satu Adalah RNA Ribosom Ini Banyak Protein Dan Juga Banyak RNA Salah Satunya RNA Setelah Dia Terikat Ke Ribosom Maka Akan Dilakukan Proses Translasi Asam Aminonya Sesuai Dengan Kode Yang Terdapat Di mRNA Siapa Inilah Dia Yang Dinamakan tRNA Anggap Dia Sebagai Abang Gojek Yang Membawa Asam Aminonya Ke Penumpangnya Yaitu RNA Yang Telah Menunggu Di Stasiun Ribosom Seperti Itu Karena Abang Gojek Terasa Dekat Di Ht Kalian Kan Kita Anggap Itu Contohnya Sehingga Nanti Dilakukanlah Proses Perakitan Asam Amino Oke Nah Ini Dia Gambarannya Cantik Sekali Kan Gambarnya DNA Di Ini Terlihat Sebagai Double Helix Nah Dimana Prosesnya Tadi Jika Dia Mengalami Proses Replikasi Dia Akan Digandakan Karena Memang Sel Itu Membelah Dari Indu Akan Membelah Kenapa Sel Itu Perlu Membelah Siapa Yang Bisa Saya Kasih Nilai Tambahan 5 Poin Untuk Hasil Dari Kalau Seandainya Kuisnya Jelek Saya Tambah 5 Poin Siapa Yang Bisa Menyenangkan Hati Saya Kenapa Sel Itu Perlu Membelah Diri Sehingga Dengan Proses Membelah Dirinya Terjadilah Proses Replikasi Untuk Untuk Memasukkan Apa Apa Yang Mau Dimasukkan Siapa Itu Yang Ngomong Indra Mantap Gimana Indra Untuk Memasukkan Protein Untuk Memasukkan Kalau Kita Bicara Kalau Kita Membahas Mengenai Pemberlahan Sel Untuk Mengganti Sel Yang Sudah Mati Mantap Siapa Itu Siapa Taufan 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 Biasanya Mutiara Mutiara Yang Tergendam Di Lumpur Ini Yang Kalau Keluar Shining Jadi Setiap Sel Itu Memiliki Masa Hidup Jadi Dia Harus Regenerasi Ketika Dia Regenerasi Dia Melakukan Pembelahan Nah Jumlah Dari Kromosomnya Kan Harus Sama Dari Induk Ke Anakan Harus Sama Kan Dia Mengalami Proses Replikasi Itu Dia Yang Kalian Pajari Sebelumnya Karena Dia Telah Melakukan Proses Replikasi Suatu Sel Itu Baru Bisa Bekerja Jika Protein Protein Itu Diekspresikan Misalnya Ini Ada Ada yang Terkena Diabetes Diantara Kalian Karena Proteinnya Tidak Mampu Menghasilkan Hormon Insulin Secara Bagus Dan Benar Atau Proses Produksi Dari Dari Hormon Insulin Yaitu Rendah Nah Kapan Hormon Insulin Ini Baru Bisa Digunakan Oleh Sel Dia Harus Mengalami Proses Ekspresi Inilah Yang Kita Pelajari Saat Ini Jadi Selain Dia Harus Memperbanyak Dirinya Untuk Bisa Tetap Hidup Dia Harus Berfungsi Harus Bisa Mengekspresikan Gen-gen Yang Ada Di Dalam Dirinya Untuk Bisa Menjalankan Fungsinya Itulah Yang Kita Lakukan Pelajarannya Sebagai Transkripsi Dan Translasi Minimal Kalau Kalian Tidak Merasa Ini Berguna-guna Kali Untuk Masa Depan Kalian Yang Jelas Ini Sangat Berguna Bagi Kehidupan Kalian Kalian Tahu Apa Yang Terjadi Di Tubuh Itulah Di Sini Kita Lihat Kan Bahwa Transkripsinya Menghasilkan RNA RNA Mulai Dikeluarkan Dari Mana Dikeluarkannya Dari Disini Kelihatan Dari Inti Sel Dikeluarkan Ke Sitoplasma Setelah Diteranskripsi Diproses Dengan Penambahan Pada Cap Di Ujung Lima Setelah Displicing Badannya Setelah Ditambahkan Ekor Polia Di Ujung Tiga Semudah Itu Main Main Aja Nah Ketika Dia Sudah Sampai Di Sitoplasma Dia Udah Ready Nggak Takut Lagi Dia Sama Iren Ase Kalau Bahasa Ucunya Labaga Masuk Ke Sitoplasma Setelah Dia Sampai Di Sitoplasma Kalian Lihat Ini Yang Berwarna Biru Ini Yang Dinamakan Organel Apa Tadi Yang Warna Biru Ini Bagus Inilah Organel Yang Akan Secara Cepat Menangkap RNA Yang Ada Di Sitoplasma Walaupun Sebagak-bagaknya Dia 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 Membutuhkan Orang Lain Makanya Kamu Kalau Jomlo Susah Butuh Pasangan Kan Nah Di Sini Yang Berpasangan Sama Dia Adalah Ribosom Oke Di Ribosom Ini Mulailah Nanti Akan Menjalani Proses Translasi Nah Ini Terlihat Kan Ini Yang Kayak Ini Yang Berbentuk Huruf T Ini Inilah Yang Dinamakan Trna Ini Main-main Kartun Aja Gimana Di mana RNA Tadi RNA Yang Di Dalam Ribosom Ada RNA Di Sini Bagian Yang Gede Ini Sebelah Atas Ini Dinamakan Sebagai Subunit Besar Yang Di Bagian Bawah Ini Dinamakan Subunit Kecil Makanya Pada Eukaryot Subunit Besarnya Ini Menunjukkan Angka Ada Komponennya Dinamakan Komponen 28 RNA Yang Di bagian bawah Ini Yang Dinamakan Contoh Yang Diselit Awal Yang Dinamakan 18 RNA Itu Dia Nah Yang Ini Yang T Ini Yang T Ini Kan T RNA Disinilah Fungsinya Dia Asam Amino Asam Amino Yang Kelimpahannya Ada Di Sitoplasma Akan Ditangkap Oleh T RNA Di Bagian Ujung Yang Warna Hijau Ini Asam Amino Berapa Banyak Asam Amino Yang Ada Di Tubuh Organisme 20 20 Ya Tadi Bahasa nitrogennya Ada 4 Oke Kan Sedangkan Untuk Satu Asam Amino Ada Berapa Kombinasi Huruf 3 Berarti 4 Pangkat 3 Berapa 4 Pangkat 3 4 Dikali 4 Dikali 4 Berapa 64 64 Disini Dia intinya 4 Huruf Yang Dipakai Cuma 3 Kombinasi Itu Akan Menghasilkan 64 Karakter Tetapi Dari 64 Ini Hanya Berapa Sama Minonya Tadi 20 Berarti Ada Kombinasi Yang Yang Dianggap Sama Dan Menghasilkan Asam Amino Yang Sama Contohnya Adalah Kita Lihat Disini Itu Ingat Bahwa Berarti Ada Beberapa Kombinasi Yang Hanya Menghasilkan Satu Asam Amino Berarti Sudah Ngerti Disini Fungsi Yang RRNA MRNA Sama 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 MRNA Ada Pertanyaan Oke Nggak Ada Kita Next Nah Ini Cuma Penjelasan Seperti Yang Saya Bilang Tadi Nah Disini Jumlah Asam Amino Yang Digunakan Nah Ketika Kita Mau Mentranslasikan Kombinasi Huruf-huruf Di MRNA Ini Menjadi Asam Amino Dia Ada Yang Dinamakan Kodon Top Dan Kodon Star Kodon Star Adalah Kodon Asal Mula Untuk Proses Translasi Menjadi Asam Amino Ingat Ini Asam Amino Itu Harus Wajib Selalu Dimulai Oleh AUG Selain AUG Dia Tidak Akan Mulai Ditranslasikan Selalu AUG AUG Yang Menghasilkan Asam Amino Methionine Makanya Seluruh Asam Amino Atau Seluruh Protein Seluruh Protein Itu Pasti Awalannya Akan Terdapat Methionine Yang Dikode Oleh AUG Sedangkan Untuk Kodon Stop Kodon Stop Ini Berarti Berhenti Tidak Akan Ada Asam Amino Lagi Yang Akan Dihasilkan Kodon Stop Itu Kombinasi Dari Tiga Macam UAA UAG UGA Oleh Karena Itu 61 Tadi Dikurang Dengan Tiga Kombinasi Yang Kodon Stop Itu Jumlahnya Totalnya Jadi Berapa 61 61 Inilah Yang Nanti Kombinasinya Akan Menghasilkan 20 Asam Amino Penyusun Protein Seperti Itu Nah Ini Dia Kalian Lihat Di Sini Mana Kodon 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 Start Ini Methionine Methionine Initiation Kodon Or Start Kodon Yang Dikode Oleh AUG Di Sini Dilihat Kodon Stop Kodon Stop Itu Dikode Oleh Tiga Makanya Dia Tidak Menunjukkan Asam Amino Kodon Stop Yang Warna Kuning U AA UAG UGA Tuh Dengat Nah Ini Contohnya Histidine Histidine Dihasilkan Oleh Dua Kombinasi Baik Dari CAU Ataupun CAC Nah Kombinasi Ini Ini Yang Dinamakan Tadi Beberapa Asam Amino Bisa Dikode Lebih Dari Satu Kombinasi Ini Tidak Harus Dihapal Saya Juga Enggak Hapal Banyak Lagi Di Dalam Hidup Ini Yang harus Dihapal Daripada Ini Stres Kita Nanti Jadi Kalau Ujian Saya Akan Kasih Tabel Ini Dari Tabel Ini Saya Hanya Akan Memberikan Satu Saja Strand Baik 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 Apakah Apakah Dia Dalam Bentuk Template Ataukah Dia Dalam Bentuk Coding Strand Nah Kalian Lihat Aja Itu Dari Pembacaan Arah Nanti Dari Situ Kalian Harus Menghasilkan mRNA AUGC Dari Pembacaan AUGC Kalian Nanti Saya Suruh Untuk Menghasilkan Asam Amino Dari Strand Yang Saya Kasih Tadi Dengan Melihat Dari Ini Tabel Ini Misalnya Nanti Seperti Yang Tadi Ini Kita Back Ini Dia Tadi Ini Kan Kelihatan Panjang Kayak Gini Misalnya Saya Cuma Kasih Dari Gambaran Five Prime Ke Three Prime Kalian Buat Nanti mRNA Dalam Bentuk Kayak Gini Nah Ini G Nanti Ke C C Ini Ke G Nah Dari Sini Ada Berapa Macam Asam Amino Dia Baru Akan Bertemu Gak Bisa Langsung Belum Apa Tadi Asam Amino Yang Pertama Kali Harus Dilihat Metion Tadi Apa AUG Disini Ada AUG Enggak 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 Kalau Saya Kasih Contoh Soal Kayak Gini Berarti Kalau Saya Tanya Ada Berapa Asam Amino Jawabnya 0 Tidak Ada Jadi PD Nanti Tapi Kalau Disini Misalnya Misalnya Ini Asam Amino Yang Bukan C Tapi G Tapi C Berarti Disini Kan G G Tuh Enggak Tuh Disinilah Mulai Pembacaan Asam Aminonya AUG Inilah Asam Amino Yang Pertama Paling Enggak Kalian Buat A Asam Amino Pertama Ini C Sama G T Apa Lawannya U A T Ya kan Nah Ini Kalian Harus Hati Hati Walaupun Mudah Tapi Itu Merah Kalau Disini A Baru U Kalau T Tetap A Ini G Terus Apa C Terus C Terus C C C C Kita hitung Ada berapa Asam Aminonya Ini Asam Amino Pertama Kali Harus Metinonian Berarti Satu Berarti Ini G AC Sudah Asam Amino Nomor Dua G C G Ini Berarti Asam Amino Ketiga Jika Nanti Dia Tidak Bertemu UA AUAC UGA Kodom Stop Teruskan Sampai Batas Terakhir Ini Karena Tidak Ada Satunya Lagi Tidak Kalian Anggap Sebagai Asam Amino Berarti Ada Berapa Asam Amino Di Sini Tiga Cakep Kayak Gitu Ya Mudah Kan Oke Nanti kalau saya sempat nanti hasil rekaman ini saya upload juga lah ya. Jadi kalau seandainya lupa-lupa sikit karena beban masalah hidup kalian kalian nonton ini nanti bisa tidak teringat kan. Bukan kami ada. Bisa diulang, Bu. File PowerPoint-nya juga lah, Bu. Udah, udah dikirim. Tenanglah apa yang tidak dikasih, Hendra. Oke, Bu. Makasih, Bu. Youtube-nya waktu buka, Bu. Iya. Nah, ini ya kita lihat secara detail mengenai proses translasi. Oke. Ini tadi kan yang warna hijau ini adalah apa? Organel apa tadi yang hijau ini? Ribosom. Wah, ribosom. Nah, ribosom inilah yang tadi akan menangkap mRNA kan. Ini mRNA-nya nih. Makanya ribosom ini baru akan mRNA yang diribosom ini baru hanya akan terikat dengan tRNA yang membawa asam amino di atasnya yang R ini R ini menunjukkan rantai samping asam amino. Nah, pokoknya yang bulat lingkaran ini ini asam amino. F ini digambarkan sebagai methionine. Anggap aja nih M, methionine. Nanti bagian yang AUG akan otomatis dikenali oleh subunit kecil ribosom itu sebagai tempat pelekatan di daerah peptidil site. Lihatnya ya. Di ribosom besar ini, lihat aja gambarnya. di gambar ribosom besar ini ada dua kan, ada dua sisi pelekatan. Sisi pelekatan pertama yang dinamakan sebagai peptidil site. Sisi yang kedua dinamakan amino asil site. Ini ada fungsinya. Peptidil site ini akan berikatan di daerah subunit kecilnya yang nantinya terdapat mRNA yang ada AUG. Sehingga ini TRNA yang membawa asam amino methionine akan berikatan di situ secara otomatis. Oke ya. Nah. Pada yang CGU, CGU inilah akan mulai didatangi oleh TRNA yang berlawanan. Ingat ya. kalau seandainya mRNA-nya CGU berarti TRNA-nya membawa komplemen apa? C komplemennya apa? G. G. C. U-nya? A ya? A. Oke. Berarti asam amino yang mengkode ini dengan apa namanya? Asam amino spesifiknya akan berlangsung. Nah ini tahap ini yang tergambar di sini ini hanyalah tahap inisiasi. jadi apa yang terjadi di inisiasi adalah proses pengenalan mRNA pada bagian AUG dan TRA membacanya sebagai methionine. Lihat aja gambarnya. Pahami gambarnya. Seperti itu. Nah. Setelah inisiasi mulailah dilakukan proses elongasi. Di sini tadi. TRNA kan tadi mengenali tiga nekriotida spesifik sebagai antikodon ataupun sebagai antikomplement dari mRNA. Sehingga nanti yang CGU ini akan dikenali oleh antikodon GCA yang akan membawa asam amino spesifik. Ini dia. CGU dibawa oleh CGA. Nah. Yang asam amino kedua inilah yang nanti akan langsung menduduki daerah yang dinamakan aminoacylcide. Kalau methionine kan langsung terikat di bagian yang peptidylcide kan. Kalau yang sama amino dua dia menduduki di bagian aminoacylcide. Apa yang terjadi setelah ini? Karena dia telah memenuhi dua sisi dan proses perpanjangan tetap harus terjadi berarti asam amino pertama kali yang di sisi peptidylcide harus minggir dulu. Dia baru bisa minggir jika asam amino pertama terikat dengan asam amino kedua oleh reaksi ikatan peptida. Itu ya. Nih. Antara yang F ini sama yang R ini dia harus berikatan dulu. Karena T yang ini harus dibuang. Harus berpindah. Kalau dia berpindah dia enggak berikatan kan nanti hilang ya kan. Berarti dia harus berikatan. ikatan inilah yang dinamakan dengan ikatan peptida. Nanti itu cepat aja prosesnya itu terjadi. Nah ini dia. Ini kan mulai ini nih mulai pergi nih minonya untuk mengikatkan yang lain. Ini mulai terikat oleh sama amino. Mulai ini terpanjang. Pokoknya berganti-ganti sisi mulai memanjang dia. Sampailah nanti membentuk polipeptida yang panjang. Nah ini dia. Bagaimana ikatan peptida itu terbentuk? Di sinilah dia. Gambar satu asam amino. Nih. ini gambar satu asam amino yang saya gambar yang kasih gambar petakan. Ini satu asam amino. Satu asam amino terdiri dari gugus C atom yang memiliki empat tangan. Empat tangannya. Satu tangan berikatan dengan hidrogen. satu tangan lagi berikatan dengan gugus amina atau gugus N. Satu tangan lagi berikatan dengan gugus karboksil atau COOH. Dan yang satu lagi inilah yang akan berikatan dengan rantai R sesuai dengan jenis asam amino yang kombinasi tiga huruf tadi. ikatan peptida itu kan tadi satu asam amino dengan asam amino lain menempel membentuk ikatan peptida. Antara ikatan apa yang terjadi? Antara ikatan gugus karboksil asam amino satu dengan gugus amina dari satu karbon yang lain. Ini kan dia melekat atom H dari gugus amina dengan atom OH dari gugus karboksil akan terlepas sehingga ketika ikatan peptida terjadi dia akan melepaskan molekul air yang kita kenal dengan H2O. Kayak gitulah yang terjadi di ikatan peptida. Nah ini dia asam amino satu asam amino lain ini ada berapa asam amino 1,2,3,4,5 6 kan? 6 asam amino di gambar di gambar nomor satu ini berarti terdapat 6 ikatan peptida. Nah kapan dia nanti akan berfungsi sebagai enzim atau hormon atau yang lain? Jika yang polipeptida ini akan membentuk ikatan yang nomor dua yang dinamakan dengan ikatan sekunder. Ikatan nomor tiga ikatan tersier ikatan nomor empat quarter. Makin kompleks dia semakin menunjukkan fungsi-fungsi tertentu. kalian gak usah belajar sampai situ nanti keriting juga kepalanya kayak yang digambar. Nah ini contohnya tadi ya. Contoh asam amino-nya selalu dimulai oleh metionin. WNDCFGN ini adalah kode dari nama asam amino. Itu gak perlu dihapal. Oke, apakah ada pertanyaan? nah ini tadi pengembangan protein tergantung dari pengikatannya dalam bentuk sekunder, tersier, partner, dan dia itu juga nanti. Kapan dia di semua enzim itu apakah protein? Diana Diana sudah masuk belum? iya bu. Yang mana Diana ini? Diana kamu tadi kemana saya panggil-panggil Diana? Tadi masih sholat bu di Aceh telat bu. Telatnya berapa jam kamu sholatnya? Tidak apa-apa lalu. Saya hargai laya lasan Diana. Sekarang Diana lah yang beruntung. Bertanya Diana apa yang kamu kurang paham? Kalau kamu sudah paham saya kasih kamu pertanyaan nanti satu lagi tadi siapa yang kurang hadir? Yang saya anggap tidak hadir tadi cowok satu lagi siapa? Anugrah Bu Anugrah Bu itu senior 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 alien ya? Iya Bu Tersana kalian diam-diam banyak ada dia keluar 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 dia keluar dia oke ada pertanyaan lagi nak ini sudah selesai ya jam gila gimana pembacaan pembacaan arah DNA bu yang kan ada pada kuliah perkuliahan pertama sih bu kan ada yang 5 NAGC itu kita tentukan pembacaannya itu dari mana bu? Karena kan dia ada sisi itunya kan bu kalau DNA ini kan dia double stranded pembacaannya ada selalu dari 5 prime ke 3 prime ada dari 3 prime ke 5 prime nah perbedaan arah ini inilah yang nantinya akan menjadi patokan kita untuk proses transkripsi kalau di proses replikasi kedua-duanya kan sama-sama terpakai itu tapi pada proses transkripsi yang hanya dipakai adalah yang dari pembacaan 5 absen ke 3 absen itu ya kalau AUGC itu bukan kita yang nentukan itu tergantung pada organisme yang mengandung kromosom itu sendiri itu ya nanti saya akan kasih quiz kalian mau quiznya setelah ini atau saya kasih waktu dulu untuk kalian pelajari 3 kali sesi ini sekaligus bu kayaknya gitu saya juga lelah ini kalau dipisah-pisah emangnya kalian sanggup juga kalau dipisah-pisahin 3 kali langsung langsung atau mau dikasih waktu dulu untuk mempelajari dikasih waktu dikasih waktu pun dalam hari ini langsung aja bu langsung tapi waktunya lama iya bisa kalian membuka dulu slide-slide itu kan gimana lah saya pernah juga jadi mahasiswa makanya saya tahu kelakuan-kelakuan begini aja saya kasih waktu untuk mengakses 3 video dari 3 materi ini pelajari dari yang saya jelaskan jangan main skip-skip aja kalian pelajari dari itu kalau tidak kalian pelajari saya kasih tahu kalian dari awal kalian pasti akan menyesal nilai kalian tidak akan baik tapi kalau kalian pelajari apapun apapun nanti soalannya pasti bisa kalian jawab kalau ada pertanyaan nanti tanyakan aja di bagian komen pasti akan saya jawab setiap yang akan bertanya akan saya kasih nilainya setiap yang kalau nampak temennya yang bertanya nih oh gue pede banget ini untuk ngejawab boleh juga ini saya bantu jawab ya disini boleh juga dikasih juga poin tapi kalau mau santui aja hidupnya nggak apa-apa juga saya juga santui menghadapinya ya itu aja paling ada pertanyaan kalau nggak ada kita akhiri ini bu gimana luar live luar live kalau misalnya apa bu nge-share video kalau bisa di google classroom aja nggak usah youtube soalnya kuotanya kalau pakai google classroom ya kuota oh bisa oh gitu kena kuota apa bu reguler iyalah saya kan nggak tahu permasalahan hidup kalian kan kalau ada dikasih tahu manalah saya tahu jadi gitu ya kalau di videonya di google classroom gratis ya ya bu yang dari kemendik bu itu disedut oh gitu kasihan oke nggak apa-apa tapi saya itu butuh butuh ini juga butuh bukti juga karena kita yang cpns-cpns yang baru ini dituntut untuk bisa masuk ke yang arah digital juga ya nanti saya ini juga di youtube sebentar aja kalian screenshot untuk syarat aja nanti di screenshot jadi saya ada bukti nanti saya upload juga di google classroom ya oke terima kasih bu sistem kuisnya gimana bu objektif aja objektif aja yang memudahkan hendra untuk menyontek pakai waktu oke nggak pakai waktu tapi saya kasih durasi waktunya nggak kayak ini nggak kayak squishy kan kayak apa kaput kan harus ada waktu tertentu sekian detik nah ini masih bisa di-back untuk misalnya sekali masuk itu jangka waktunya cuma satu jam bisa di-back satu hari bu oke paling itu ya oke bu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai sana walaikumsalam wabarakatuh chat chat bu biar kalian butuh ya